Shalom sahabat-sahabat grow yang terkasih, jadi pada hari ini saya mewakili dari tim yaitu grow ministry untuk memberikan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik di dalam ministry kami. Tepatnya pada tanggal 7 April tahun 2022, baru aja terjadi ya, di bulan yang lalu kami kena hack, kami kena hack. Jadi saya merasakan Tuhan tuh begitu baik. Oke, pada pagi hari saat saya buka handphone grow, seperti biasa pagi hari saya hanya broadcast untuk teks renungan dan juga picture. Jadi pagi hari itu saya jarang sekali membuka Youtube dari handphone grow. Nah, tapi entah kenapa pagi itu, jadi saya tuh seperti dituntun untuk membuka Youtube. Dan saya begitu kaget karena saya tidak bisa masuk di Youtube grow menggunakan handphone grow. Tuh, saya bingung juga ini ada apa, gitu. Ada tulisannya, ada problem untuk saya untuk sign in, account sign in. Nah, di situ ada pilihan sign in, saya klik untuk sign in. Saya pikir mungkin ter-close, tertutup atau seperti apa. Jadi mau tidak mau saya harus sign in lagi masuk. Tetapi yang aneh adalah, pada saat saya sign in, saya masukkan email dan juga passwordnya, tiba-tiba dikatakan passwordnya salah. Dan saya cek password ini sudah diubah 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. Dan akhirnya saya mencoba untuk chat di grup, grup kami di grup, apakah ada teman-teman yang mengganti password grow 2 jam yang lalu? Kalau ada, tolong saya minta passwordnya, seperti itu. Dan ternyata tidak ada. Tidak ada yang mengganti dan saya penasaran. Akhirnya saya mencoba untuk membuka dari handphone pribadi saya. Dan saya begitu kaget saat saya buka dari handphone pribadi saya, logo grow sudah berubah di Youtube. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini bagaimana logo grow di Youtube itu berubah. Dan saya begitu kaget dengan perubahan yang terjadi di Youtube. Akhirnya saya screenshot, sorry, saya foto lalu saya kirim juga ke teman-teman yang ada di grup. Lalu kita mencoba apa yang harus dilakukan. Dan pagi itu saya, jujur saja saya panik. Jadi saya mulai chat ke beberapa teman yang di grup. Ada yang di grup, ada yang personal. Dengan berharap, ayo ini dibantu, ini kita harus lakukan apa. Tapi saya tiba-tiba teringat, saat ada masalah. Jadi seperti ada yang berbisik bahwa saat kita dapat masalah, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu berdoa. Jadi pada waktu itu saya, ya sejujurnya, begitu ada masalah, saya langsung chat, yaitu kan ke teman-teman. Tapi pada saat suara itu terdengar, saya langsung, oh ya berdoa. Saat ada masalah, berdoa terlebih dahulu. Ini menjadi satu pelajaran bagi saya secara pribadi. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Entah masalah ini kita di-hack, atau masalah ekonomi, masalah keluarga, sosial, apapun masalah kita. Jangan lupa, begitu kita terkena masalah, berdoa terlebih dahulu. Dan saya tiba-tiba selalu diingatkan, selama kami kenah-ahek, yaitu di Yeremia 17, ayat yang ke-7. Di sana diingatkan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi pada saat saya mengingat ayat itu, oh ya harus mengandalkan Tuhan. Karena saya ingat ayat 5-nya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena saya sudah seakan-akan ingin buka Youtube bagaimana caranya, supaya kita bisa ambil kembali email gitu kan, email yang sudah kena-ahek dan lain-lain gitu. Tapi saat saya diingatkan, berdoa terlebih dahulu, andalkan Tuhan, bukan andalkan kekuatan manusia. Itu yang menjadi pengalaman saya secara pribadi pada waktu kami kena-ahek. Dan setelah teman-teman semua di-groom respon, yang bisa untuk mencoba, untuk mengembalikan email, mereka mencoba semua. Dan beberapa teman-teman mulai cek semua media sosial kita, apakah ada masalah seperti itu. Dan beberapa lagi, men-support melalui doa. Saya bersyukur, di dalam tim pelayanan inilah yang dibutuhkan, yaitu bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Dan saya ingat sekali bagaimana pagi itu kami agak hektik ya. Dan saya sangat-sangat bersyukur, saya mau singkatkan, saya sangat-sangat bersyukur yaitu akhirnya email kami sudah bisa kembali. Ada satu hal yang menarik, pagi-pagi sebelum ada teman-teman yang merespon pada waktu itu, saya sudah dua kali cancel. Jadi, kami ada two step, dua langkah verifikasi kan email, lalu ada backup semuanya. Bukan hanya backup kode, tapi juga ada email gitu. Nah, email itu tentu ke saya gitu kan, untuk email cadangannya. Nah, saya sudah coba lakukan, dan karena saya takut oleh karena yang hack ini, karena ada emailnya ya, itu coba add saya, jadi saya tidak terima. Dua kali saya tolak. Dan pada waktu teman saya sudah mulai respon, saya coba screenshotkan, dan lain sebagainya. Mereka bilang, jangan ditolak, karena kalau saya tolak, sebenarnya kita susah sekali mau ambil email lagi. Karena yang cadangannya ada di saya, seperti itu, yang bisa untuk masuk lagi ambil. Saya pikir saya sudah dua kali tolak, dan sudah pasti tidak bisa. Tetapi, ajaibnya, jadi ada teman saya yang mencoba masuk, mengambil lagi, dan puji Tuhan sekali, kita bisa mengambil kembali. Dari sini ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Jadi, yang pertama, saya secara pribadi diingatkan, saat ada masalah, apa yang harus dilakukan? Berdoa terlebih dahulu. Jangan andalkan kekuatan manusia, tetapi bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saat saya sudah dua kali menolak, yang seharusnya berarti email kita, email guru tidak bisa diambil, dan teman saya juga sudah bilang, jangan ditolak, karena itu nanti kita susah. Saya melihat keajaiban Tuhan untuk ministri kami. Saya diingatkan Lukas 1, 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada yang mustahil, teman saya bisa ambil lagi email itu. Karena teman saya bilang, ini kita lagi, apa ya istilahnya, kayak adu cepat. Karena yang nge-hack pun lagi mencoba untuk email cadangan atau email yang satunya, yang di saya itu diganti dengan emailnya dia juga, seperti itu. Pelajaran yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kami dapat, yaitu kami sudah ada dua step verification atau dua langkah untuk verifikasi sebelum masuk, seperti itu. Untuk security sebenarnya sudah dijaga, gitu kan. Tapi entah kenapa masih kebobolan. Tapi dari situ kami belajar seperti kata Alkitab, ya kan, di 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, ya kan, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, jadi saya bayangkan Tuhan meminta kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Walaupun sudah security-nya oke, gitu kan, tapi masih bisa kebobolan. Dan itu membuat kami lebih berhati-hati ke depannya. Dan tentu saja di dalam kehidupan kerohanian kita, jangan pernah kita menganggap bahwa, oh saya kuat, oh saya bisa hadapi tantangan ini, gitu. Tetapi ingatlah untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita harus sadar dan kita harus berjaga-jaga untuk melawan si iblis seperti itu. Ini adalah kesaksian kami tentang kebaikan Tuhan. Saat kami masih bisa menggunakan email yang sama, YouTube yang sama, semua media sosial yang sama. Karena memang pada saat di-hack, karena saya agak gaptek ya, bukan orang yang ahli di teknologi. Saya cukup kaget oleh karena kontak-kontak di handphone grow mulai hilang. Nah, sedangkan untuk broadcast melalui WA, itu dibutuhkan kontaknya mereka saya save. Jadi mulai hilang dan saya cukup shock. Jadi beberapa, saya juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara atau sahabat-sahabat grow yang sudah mendoakan kami. Karena ada beberapa respon yang diberikan pada saat saya kirim broadcast. Kalau masih ada yang ingat, bahwa, oh ya, hari ini mungkin kita tidak bisa kirim via WA. Jadi silahkan ke telegram kami. Beberapa bertanya, beberapa memberikan support, beberapa mendoakan kami. Saya tidak ceritakan kenapa, tapi beberapa saudara-saudara, sahabat-sahabat grow mendoakan. Jadi kami bersyukur, itulah hasil daripada doa kita semua. Dan ministry ini masih boleh tetap ada menggunakan account yang sama. Mungkin itu kesaksian dari saya. Dan jangan lupa ayat-ayat yang tadi, jangan lupa juga pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat melalui pengalaman kehidupan. Kita masing-masing, khususnya kami di grow pada saat kami di hack. Ada banyak pelajaran yang kami dapatkan. Kiranya kesaksian kami pada hari ini, itu boleh menguatkan kita semua untuk berjalan selalu bersama dengan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu ayat terakhir yang ingin saya bagikan. Yesus sendiri mengingatkan kita di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Untuk kita harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuh saat kita menghadapi masalah. Berdoalah dengan tidak jemuh-jemuh. Bukan berarti sekali berdoa masalah akan selesai. Dalam menit itu akan selesai. Tapi butuh doa yang tekun. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Selamat pagi dan Tuhan.